Halo sob, selamat datang di channel tutorial jenius Oke, di video kali ini aku mau berbagi tentang Cara melihat kata sandi semua akun di hp kita Buat kalian yang lupa dengan email ataupun kata sandi dari sebuah aplikasi Disini kalian bisa melihat akun plus kata sandi dengan sangat mudah di hp kalian Oke, untuk kalian yang ingin melihat email plus kata sandi semua akun di hp kalian Kalian bisa simak tutorial berikut ini Tapi sebelum kita masuk ke videonya Buat kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu guys Agar kalian bisa dapatkan informasi penting lainnya dari channel ini Supaya kalian makin jenius Baiklah langsung saja kita lanjut ke videonya Let's go Oke, untuk melihat email dan juga kata sandi semua akun di hp kalian Misalnya seperti akun facebook, akun google, dan juga akun dari aplikasi lain Langsung saja pertama disini kalian masuk ke pengaturan Selanjutnya kalian scroll ke bawah Kalian klik di bagian google Oke, jika sudah disitu pertama kalian pilih dulu email yang ingin kalian lihat kata sandinya Untuk memilih email disini kalian klik di bagian nama emailnya Selanjutnya disini kalian pilih email yang mau kalian lihat kata sandinya guys Jika sudah disini kalian klik di bagian kelola akun google Jika sudah berada di tampilan seperti ini Selanjutnya disini kalian klik di bagian keamanan Lalu disini kalian scroll ke bawah Disitu selanjutnya kalian klik di bagian pengalola sandi Nah disini kalian bisa melihat beberapa aplikasi yang terkait dengan akun google kalian Misalnya disini seperti aplikasi google drive Dana, dan juga facebook Nah untuk melihat kata sandinya Disini tinggal kalian klik salah satunya Oke misalnya disini aku mau melihat kata sandi facebook Kita klik di bagian facebook Masukkan kunci keamanan di hp kalian Oke selanjutnya disini kalian sudah bisa melihat email dan juga kata sandi facebook Yang terkait dengan akun google kalian Nah cukup sekian video ini Buat kalian yang ada pertanyaan, kritik, ataupun saran Silahkan kalian tulis di kolom komentar Jangan lupa like Terima kasih dan sampai jumpa